Assalamualaikum temen-temen, saya Randi Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini, saya rakit PC lagi 2.975.000an. Jadi dibulatkan tuh sekitar 3 jutaan aja, ya. Nah, ini PC-nya udah ada di samping kiri saya. Saya biar nggak bingung nih ya, ini punya temen saya yang namanya si A, ya inisial aja. Terus si B, temennya si A, pengen juga ngerakit PC yang sama. Nah gitu ya, jadi gimana caranya? Ya udah, akhirnya saya browsing-browsing, ngerakitin PC untuk si temen si A ini, ya. Untuk si B ini. Dan akhirnya ternyata ketika ditotalkan, budgetnya sekitar 3 jutaan juga sama, ya. Nah, ini ya menarik banget. 3 jutaan di tahun 2023 performanya lebih kenceng dibandingkan 2022 kemarin, gitu ya. Oke, kita harus aja kenalan dengan komponen yang ada di pinggir saya ini ya, si PC-nya. Spill aja dulu nih ya. Si PC ini tuh, waktu itu temen saya rakit PC tahun 2020. Speknya seperti ini, tapi ternyata yang rusak di tahun 2023 adalah memory RAM-nya. Katanya kendalanya dia nyala tapi nggak nampil ke monitor. Ya, masalah lawas lah ya. Akhirnya ketika saya cek, 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 gitu. Ketemulah si memory RAM-nya yang bermasalah, agak error. Ketika saya tancap memory RAM yang baru, ya nampil lagi normal, gitu ya. Jadi diindikasikan memory RAM-nya ini yang rusak, akhirnya ya udah ganti aja memory RAM-nya yang baru, gitu. Langsung saja kita ke prosesornya. Nah, ini prosesornya menggunakan Intel generasi keempat. Haswell yang menggunakan soket 11.50. Nah, ini ya. Harganya sekarang tuh udah ketika saya lihat di e-commerce, nah ini Rp340.000. Ketika tahun 2020 waktu itu, ini harganya Rp650.000. Rp600.000 lah ya. Sekarang udah turun harga, jadi Rp340.000 di e-commerce ya. Tapi performanya ya tetap segitu-gitu aja ya. Asalkan nggak rusak, ini masih bisa dipakai. Oke, dia tuh punya 4 core 4 read, 3.6 GHz ya. Dan dirilis tahun 2012. Ya udah lama juga ya. Oke, lanjut itu prosesornya. Sekarang kita ke motherboard-nya. Motherboard-nya di sini menggunakan H8.1. Soketnya 11.50. Jadi kalian jangan sampai salah beli ya. Intel Gen 4 ini menggunakan soket 11.50. Haswell. Ini menggunakan motherboard H8.1. Gitu ya. Nah, ini harganya ketika saya lihat, sekitar Rp370.000. Ada yang jual Rp390.000. Tapi di sini kan mereknya tuh gigabyte. Saya cari-cari motherboard seperti ini di e-commerce, saya nggak dapat. Akhirnya saya dapatnya ini, yaudah. Saya sarankan ke temennya si A ini, si B ini ya. Udah nggak ada nih yang gigabyte. Ini aja juga nggak apa-apa. Karena soketnya udah sama, slot dim-nya juga sama, ada dua. Terus udah support SATA 2 juga, gitu kan. Nanti ditancapkan SSD, speed SSD-nya maksimal lah, gitu ya. Yaudah, akhirnya pakai yang ASRock. Ya, 11.50. Yang penting soketnya sama aja. Harganya Rp370.000. Gas, ya. Terus untuk memory RAM-nya, ya. Karena, nah, si B ini, temennya si A ini, kayaknya trauma takut memory RAM-nya rusak, gitu ya. Belinya yang baru aja. Nah, yaudah. Akhirnya saya sarankan aja si Phenomer X DDR3. 8GB, satu kepingnya, 1600MHz. Tapi kalau yang ini, 2x4, ya. Ini dual channel. Karena yang satunya rusak, saya beli 4GB, tancap ke sini. Yang penting sama-sama 8GB aja lah, 1600MHz. Lanjut ke storage. Storage juga sama. Ini menggunakan 128GB juga. Saya sarankan biar sama belinya di e-commerce, ya. Dari satu toko, gitu ya. Beli PENOMA RX juga. Yang 128GB, harganya Rp154.000-an. Ini nantinya untuk diinstalkan Windows. Atau software-software pendukung lainnya. Seperti Office, VLC, NetPamro. Pokoknya software-software penting, nanti diinstalkannya di SSD. Lalu tambahannya, untuk storage. Guys, di sini juga udah ada ya harddisk-nya. 1TB. Ini cukup lah untuk nyimpen game. Untuk ngedit-ngedit video. Kalau misalkan mau ngedit video, disimpennya di sini. Lanjut, oh, untuk power supply-nya nih ya. Untuk power supply-nya, karena si ini tuh dulu menggunakan Corsair VS450. Dan saya sarankan juga nih, ke si B ini ya, temennya si A. Udah, mending beli power supply yang bagus aja. Yang baru, gitu kan. Kalau beli yang VS450 ini, pertama udah jadul juga, terus bekas juga, terus nggak ada garansinya, harganya Rp350.000-an. Mending nambah sekitar Rp150.000, udah dapat power supply yang bagus. Karena power supply ini jantung utama lah ya, untuk menyuplai listrik ke komponen supaya lebih awet. Jadi, saya sarankan menggunakan power supply Deepcool PF500, FSP HP Pro 550. Pokoknya yang budgetnya Rp500 lah, di bawah Rp600.000, gitu ya. Terus, terakhir untuk PGA card-nya. Nah, ini dulu tuh menggunakan PGA card yang PC ini ya. Menggunakan GTX 750. Dan, dia sekalian pengen upgrade katanya, supaya lebih kencang dikit lah, gitu ya. Nggak usah di-upgrade banyak-banyak. Akhirnya, yaudah, saya punya RX 570 yang X-Review, X-Meaning. Udah saya review juga videonya, gitu kan. Performanya udah cukup stabil, normal. Akhirnya, yaudah, saya tancapkan RX 570, gimana? Katanya, yaudah, oke-oke aja, maulah. Harganya juga murah, cuman Rp965.000-an, gitu ya. Rp1.000.000 kurang lah ya. Ini menggunakan RX 570. Nah, gimana nih? Performanya antara si Intel Gen 4 Core i5, ya, 4.460, diduetkan dengan ATX 570. Apakah terjadi bottleneck di beberapa game atau tidak? Kita akan coba juga. Kayaknya masih oke-oke aja, gitu ya. Masih cukup bagus, karena si Pro Wrestling juga cukup kencang juga, ya. Udah Intel Gen 4. Dan, oh iya, satu lagi. Untuk si B, ya, temannya si A ini, dia tuh nggak mau menggunakan RX 570. Jadi, pengennya menggunakan dari NVIDIA. Akhirnya, cari yang budget 1 jutaan, dapetnya GTX 1050, yang 2 GB tanpa power pin. Temannya si A ini, memang pengennya pakai NVIDIA, gitu ya. Nggak mau pakai Radeon. Jadi, yaudah, saya udah carikan juga GTX 1050 yang non-power pin, tapi belum datang. Nanti kalau misalkan udah datang, saya akan coba review dulu bagaimana performanya, dites-tes dikit lah, gitu ya. Supaya, apa, membuktikan kalau si PGA Card-nya normal dan lancar, gitu ya. Terus, apalagi ya, casing. Kalau casing, ini bawaan dari dulunya, ya. Kalau yang sekarang, untuk si temen si B-nya ini, saya sarankan beli casing yang 300 ribuan atau 400 ribu lah mentoknya. Jadi, total keseluruhannya ini, saya hitung-hitung ya, ketika di e-commerce, belum sama ongkir. 3 jutaan. Nah, kayak gini, saya nanti simpan di layarnya, supaya kalau misalkan kalian mau rakit PC juga, ngikutin spek-spek ini, boleh, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke tes bagaimana performa si 4G4, disandingkan dengan RX 570 4 GB. Ini yang urut mining, gitu ya. Gas aja sekarang tes performanya. Let's go! Oke, sekarang saya udah tes, nih ya, si Genshin Impact dulu, karena dia main Genshin Impact juga, ya. Nah, untuk settingannya ini, tentunya harus 1080p lah, ya. Untuk membuat si game tuh lebih enak dipandang. 1080p, 60 fps, ya. Udah mentok. Piecing-nya di on, ya. Udah memang mentok. Render scale-nya 1, ya. Lumayan nih, udah lumayan cukup detail. Semuanya high, extreme high, dan untuk ini-nya x8. Tuh, ya. Jadi lumayan, lumayan cukup berat juga lah untuk detailing si Genshin Impact ini. Oke, ya. Kita lihat si i54460-nya di sini, suhunya 55 derajat celsius. Penggunaannya 50%-an lah, ya. Tuh, Watt CPU-nya juga ada di sana. Terus, EPS-nya ya mentok 60, ya. RX 570-nya 75 derajat celsius. Penggunanya udah 100%, ya. Wow, lumayan kenceng juga berarti ini, ya, si processor i54460, ya. RX 570 ini penggunanya di sini 99%-100% tuh, ya. Waduh, mantap juga, ya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau live streaming Genshin Impact, ya, nanti kan kalau live streaming tuh menggunakan aplikasi tambahan seperti OBS, terus buka YouTube-nya, buka Facebook-nya, gitu, kalau live di Facebook, gitu, ya. Itu menggunakan, apa, use-sign-nya si processor. Nah, di sini masih jauh, ya. Masih di 50%-an. Jadi kalau misalkan ditambah buka aplikasi lagi, ini nggak akan nge-lag, gitu, ya. Masih normal-normal aja. Tuh, gitu, ya. Oke, ini gamenya yang pertama belum berat, ya. Kita lanjut ke game yang lebih berat lagi. Let's go. Oke, ini lumayan cukup berat juga, si game FX Legend. Kita lihat dulu, ya. Untuk settingannya ini, saya kasih resolusi 1080p aja, ya. Tetap supaya menikmati, apa, membuat mata lebih enak aja. Terus untuk settingannya, preset-nya di sini saya kasih low. Low semua, ya, tuh. Low, 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 semua. Supaya apa? Supaya FPS-nya lebih gede aja, gitu, ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini, untuk penggunaan processor, masih 90% ya. Ya, dua-duanya lah. PGA sama processor ini, udah di 100%-an. Terus untuk suhu, suhu keduanya aman lah, ya. Ini PGA 75 Raja Celcius, ya memang segitulah suhunya, ya. Karena X-mining juga. Tapi ini lumayan cukup normal lah. Nggak di atas 85, ya. Main game 100%, 75 Raja Celcius. Untuk suhu prosesor aman lah, meskipun pakai stop cooler, ya. Ini masih aman aja. FPS-nya di atas 100-an. Karena main game-game FPS kayak gini, supaya lebih pergerakannya tuh. Kalian bisa lihat. Kan, jadi nembak musuh set, 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 set. Gitu kan, FPS-nya harus kencang, gitu ya. Apalagi ditambah monitor yang punya refresh rate tinggi juga, supaya ketika main game-game kayak gini, bisa lebih akurat lah si nembaknya. Oke, sekarang kita tes live streaming aja ya. Kayak gimana hasilnya. Let's go. Sekarang, ini lagi tes live streaming di Facebook ya. Main Genshin Impact, resolusi 1080p, preset-nya rata kanan, render scalenya udah satu ya. Ini cukup lancar. FPS-nya stabil, mentok di 60-an ya. Grafik visualnya juga enak. Enak dipandang lah ya. Mantap. Namun, kadang ada drop FPS. Jadi, kerasa sedikit patah-patah. Kalau dilihat dari hasil si live streaming-nya. Ini tuh ada freeze-freeze-nya gitu ya. Kalau main langsung mah, nggak kerasa ada freeze-nya atau ada drop FPS gitu ya. Tapi ini berasa kalau lagi live streaming aja. Bisa jadi ini terjadi karena driver GPU-nya, atau memang GPU X-mini ini ada kekurangan kalau dipakai live streaming. Lanjut, ini game tambahan aja nih. Ini game berat Cyberpunk 2077. Masih bisa dimainkan. Cuma preset-nya dikasih auto aja. Resolusinya di 1080p ya. Terus, FSR-nya juga kasih auto. Jadi, IPS-nya cukup stabil. Nggak kecil-kecil amat lah. Masih layak dimainkan. Nah, kalau disetting medium ke atas, nah ini baru. Mainnya tuh kurang nyaman aja. Jadi, dikasih auto, settingan paling pas. Dan terakhir, ini untuk editing aja. Saya menggunakan Premiere Pro 2015 aja. Ini ya, jangan yang 2021. Nanti keberatan. Ini 2015. Saya ngedit-ngedit video-video ringan aja, atau mau belajar-belajar editing. Di sini lumayan udah lancar juga ya. Cukup. Nah, ketika di editing kayak gini, nah ini lumayan cukup. Tuh, kan. Lancar juga lah. Si timeline-nya gitu ya. Tuh, gini. Masih nggak terlalu nge-lag-nge-lag amat lah ya. Jadi, kalian kalau misalkan mau belajar editing menggunakan Premiere Pro, atau mau ngedit-ngedit video untuk di-upload ke YouTube, ke TikTok, ke sosmed pokoknya. Nah, PC ini masih tetap bisa diandalkan. Jadi, 3 jutaan ini saya rasa masih worth it lah ya. Asalkan si komponen-komponennya ya bagus lah gitu ya. Nggak gampang. Nggak apa ya. Nggak dikit-dikit error. Dikit-dikit nggak nyala gitu ya. Biasanya komponen-komponen lawas tuh kan masalahnya kayak gitu ya. Sedikit-dikit nggak nyala. Nggak nampil ke layar. Harus bersihin memory RAM-nya. Harus bersihin slot motherboard-nya. Dan semacamnya. Tapi ini, Alhamdulillah lah. Cukup nyaman lah ya. Dinyalain, langsung nyala, dimatikan juga langsung mati gitu ya. Terus responsif dipakai multitasking juga. Ini lumayan cukup cepat juga. Tapi kalau untuk loading-loading game berat kayak PUBG atau Apex Legends, ya lumayan sedikit. Dikit aja gitu ya. Sabar. Karena si processor-nya ini belum terlalu kenceng lah dibandingkan dengan processor-processor gen 10, gen 11, gen 12 gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Ya pokoknya gitu deh. Kalau misalkan kalian pengen racikan PC seperti ini, boleh cek ada link-nya, saya simpan di deskripsi. Atau kalian punya saran atau kritik atau menambahkan racikan PC seperti ini, boleh banget gitu ya. Kalau misalkan, wah bang mending RAM-nya dikasih 64GB bang, lebih kenceng. Misalkan gitu ya. Atau PGA card-nya kasih RTX 3080 lebih oke. Misalkan gitu. Boleh aja tinggal kesannya di kolom komentar gitu ya. Menurut saya sih dengan budget 3 jutaan di tahun 2023 ini masih worth it sekali lah. Paling kalau misalkan kalian mau rakit PC seperti ini, minimal kalian bisa bersihin komponen sendiri lah. Lepas memory RAM sendiri, misalkan ada rusak atau ada error, tinggal bersihkan memory RAM-nya, lepas PGA card-nya, bersihkan PGA card-nya gitu kan. Kalau banyak debu kan, kita bisa lepas pasang sendiri komponen itu lebih lebih efisien lah dibandingkan nanti kalau rusak atau ada apa-apa, bawa ke tempat servis. Akhirnya kan lama lagi, biaya lagi gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhan, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.